Hai bismillahirrahmanirrahim Insyaallah kita pagi hari ini akan melanjutkan tentang kitab busiam bab tentang puasa walaupun puasanya sudah selesai ya tapi kajian tentang puasanya belum selesai jadi Hai di dalam kitab busiam kitab tentang puasa bab tentang puasa Hai di dalam bagian asawm al-mafrut puasa yang diwajibkan ada pembahasan penting yaitu terkait tentang Hai orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa Hai jadi ada orang-orang yang boleh atau punya uzur baginya untuk tidak berpuasa Hai secara garis berat secara garis umumnya bahwa Hai ada beberapa kelompok orang-orang yang pada akhirnya punya uzur untuk tidak puasa tetapi ada yang lebih baik tetap lebih baik puasa daripada tidak puasa walaupun boleh untuk tidak puasa ada bagian yang lebih yang apa yang harus membatalkan atau harus tidak berpuasa ya tapi ada juga golongan yang lebih baik baginya untuk tidak berpuasa jadi puasanya itu kalau puasa sah gitu tapi lebih baik baginya untuk tidak berpuasa kemudian Ibn Rushdi mengatakan dalam permasalahan ini amal ladiyyya juzulahum al-amrani orang-orang yang boleh baginya untuk puasa dan tidak berpuasa yang pertama adalah al-amrani orang yang sakit ya saya melihat disini udah banyak orang-orang yang sepuh kemarin puasa enggak ini yang sepuh-sepuh nih bagaimana hukumnya orang yang sudah tua kemudian dia sakit tapi dia memaksakan diri untuk berpuasa ini akan kita bahas yang kedua adalah al-musafir orang yang musafir yang ketiga adalah al-hamil orang yang sedang hamil kemudian al-murdia orang yang sedang menyusui ibu-ibu yang sedang menyusui yang terakhir wasseykhul kabir orang yang sudah sangat tua yang pertama adalah tentang musafir ya gimana hukum tentang musafir kalau kita lihat ayat tentang musafir atau orang yang berpergian dalam puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang yang sedang sakit atau dalam keadaan safar maka baginya hitungan dari hari-hari yang lain artinya dia berpuasa pada hari-hari yang lain ayatnya itu seperti itu tetapi para ulama mempunyai sebuah perbedaan yang pertama apakah ketika orang yang musafir ini memaksakan diri untuk puasa itu sah apa enggak puasanya ya itu sah apa enggak puasanya atau orang yang sedang sakit ya Allah Alhamdulillah ketemu bulan Ramadan sakit-sakit dia tetap memaksa puasa sah enggak puasanya orang tersebut perhatikan ini ya ada perbedaan ulama pendapat yang pertama ketika orang yang sakit orang yang safar memaksakan dirinya untuk puasa maka mayoritas ulama mengatakan puasanya tetap sah tetapi ada dua ada pendapat yang kedua wadzhaba ahlul zahir ila anna hu la yajzihi wa anna fardahu huwa ayyamun akhar tapi menurut imam daud al-zahiri orang yang sakit orang yang safar memaksakan diri untuk berpuasa maka puasanya tidak sah kenapa tidak sah menurut al-zahir karena kewajiban puasanya seorang musafir bukan pada saat itu karena ayatnya mengatakan fa'iddatun min ayya min uhur hari-hari yang lain kenapa kamu puasa waktu kamu safar kan Allah mengatakan fa'iddatun min ayya min uhur kamu puasanya di hari-hari yang lain saja ini menurut pendapat tentang ahlul zahir ya makanya ahlul zahir ini sangat konsisten memegang nas apa hakikatun nas ya apa setelahnya ya makna yang tersurat dari sebuah teks dalam quran atau dalam hadis ya jadi imam daud al-zahiri itu tekstual banget gitu kalau memahami suatu hukum dari quran atau dari hadis sampai beliau menghukumi orang yang puasa dalam keadaan safar dalam keadaan sakit itu tidak sah ya nah bagaimana tentang pendapat tentang jumhur kalau imam daud al-zahiri memakai dalil tidak sahnya seseorang yang safar dan sakit itu puasa tadi ayat tentang orang yang sakit orang yang safar maka kewajibannya fa'iddatun min ayya min uhur maka di hari-hari yang lain lalu jumhur bagaimana nah ini lihat jumhur jumhur menggunakan dalil hadis ya untuk menguatkan pendapatnya bahwa orang yang safar dan juga orang yang sakit memaksakan diri untuk berpuasa tetap sah hadis sahih riayat imam al-bukhari dan juga imam muslim dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu anhu safar na ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadhan aku pernah safar bersama rasulullah pada saat bulan ramadhan falam yaib assa'imu alal muftir walal muftiru ala assa'im dan tidaklah mencela orang yang berpuasa atas orang yang berbuka begitu juga orang yang berbuka atas orang yang berpuasa jadi rombongannya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau safar ada sebagian yang tetap berpuasa ada yang sebagian tetap tidak berpuasa dan mereka tidak saling mencela ya ini yang enak ini kadang kita itu sukanya merasa kamu itu gimana oh safar-safar kok puasa ini kan rosa ini kan keringanan kok kamu ambil keringanan dari Allah ini kan sodakohnya Allah gak kamu ambil ya yang diomongin seperti itu gak terima oh kamu baru kesenen aja udah minum air safar apaan kesenen itu ya artinya kalau kita lihat riwayat imam al-bukhari dan juga imam muslim dalam masalah safarnya nabi dan kesaksian ini dari sahabat anas bin malik orang yang puasa gak mencela orang yang berbuka dan juga orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa makanya disini jumhur tetap mengatakan puasanya orang yang safar puasanya orang yang maurid orang yang sakit itu tetap sah tidak seperti pendapat imam daud kemudian permasalahan yang kedua masih tentang masalah safar lalu kalau safar itu boleh seseorang tidak berpuasa yang lebih baik bagaimana ya pak pak ini ke kampung pulang kampung lebih baik puasa atau lebih baik enggak 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 belajar perbandingan madhab jawabannya apa khilaf ini itu nanti merincinya seperti itu jawaban pertamanya apa khilaf pendapat yang pertama mengatakan puasa lebih utama pendapat yang kedua berbuka lebih utama ya itu jadi ada pendapat tiga pendapat safar itu yang pertama orang safar tetap lebih baik puasa itu pendapat pertama pendapat kedua orang safar lebih baik berbuka yang ketiga apa yang ketiga sama aja emang kulamak ngomongnya seperti itu gimana sama aja gak ada yang lebih utama sama aja gitu nah bagaimana tentang pendapat dari orang yang mengatakan puasa itu lebih utama orang yang mengatakan puasa itu lebih utama itu hadis sahih riwayat imam muslim abu daud anasai ini berkenaan tentang seseorang sahabat namanya hamzah bin amr al aslami beliau ini orangnya kuat banget ya mungkin posturnya kurus biasa gak makan gitu ya jadi kalau safar itu kuat banget dia gak makan gak minum kemudian beliau ngomong sama rasulullah ya rasulullah ajidu ku ajidu fiyya kuatan alas siyami fis safari ya rasulullah aku ini kuat banget puasa ketika dalam keadaan safar ya fahal apakah saya dosa kalau saya tetap berpuasa sebenarnya berbuka atau tidak berpuasa itu adalah ruksah keringanan yang diberikan oleh Allah maka kalau orang mau ngambilnya ya gak apa-apa fahasan baik-baik saja waman ahabba'an yasum falajunaha'alehi kalau dia mau tetap berpuasa ya gak apa-apa ya maka disini dijadikan dalil bahwa kalau kalau berbuka ini adalah ruksah keringanan ya maka lebih baik kita mengambil azimah mengambil ibadah yang pokoknya ruksah itu kan keringanan gitu ya yang lebih baik adalah azimahnya ya itu dalam pandangan ulama' yang mengatakan lebih baik orang yang safar orang yang sakit itu berpuasa nah lalu bagaimana yang mengatakan lebih baik tidak berpuasa ada lagi ini hadisnya agak 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 kuat juga ini ya antum dengerin ya dalam reyat imam al-bukhari dan imam muslim laisal birra atau laisal birru tidaklah suatu kebaikan antasumu fis safar kamu puasa dalam keadaan safar ya gak gak baik kalau kamu dalam keadaan safar ya kemudian yang apa tadi yang bicara sama saja hukumnya nanti gak ada yang afdal antara puasa dan juga antara berbuka ya adalah sahih hadis sahih ayat imam al-bukhari dan imam an-nasai rasulullah s.a.w. mengatakan insyikta fasum wa insyikta faafdir saat itu ada umil-muminin aisyah memberikan bertanya kepada rasulullah kalau dia safar lebih baik puasa atau enggak nabi muhammad menjawab insyikti fasum kalau kamu mau ya puasa ya wa insyikti faafdir kalau kamu enggak mau ya ya berbuka pokoknya biasa saja gitu ya tapi ini ada ada diskusi menarik pagi hari ini coba ini kita kita ini ya kita tanya kita interaksi ya boleh enggak pak orang hilah merekayasa hukum untuk suatu maslah untuk suatu hal yang yang lebih baik merekayasa hukum saya kasih contoh gitu papa pengantin baru ada pengantin baru disini ya enggak ada pengantin baru lagi gitu ada pengantin baru lagi enggak dia nikah pas tanggal 30 syabat ini orang sengaja dipepetin ya 30 syabat dia menikah malam harinya besoknya dia puasa ya malamnya akad besoknya puasa kemudian siang harinya dia udah enggak kuat ngeliat istrinya masyaallah ya bapak ngerasain kan pernah juga kan di posisi itu kan udah enggak kuat pak udah bener-bener enggak kuat boleh enggak pak istrinya diajak safar ke bandung sengaja 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 pak diajak safar ke bandung nyewa villa di bandung karena dalam keadaan safar maka boleh berhubungan pertanyaan saya boleh enggak merekayasa hukum seperti ini ini hukumnya boleh apa enggak eh ini saya bener-bener pengen pengen diskusi masalah ini karena ini penting ya jadi tapi kalau seumpama dia enggak safar itu udah ngeri banget ya bisa puasa kata suaminya kalau terpaksa ya puasa dua bulan berturut-turut saya lakukan suaminya udah di level kayak gitu tapi kan dia bisa mengelah dia bisa dia bisa merekayasa sebuah hukum diajak istrinya safar ke Bandung dan Bandung nyewa villa di sana bulan madu di sana dia enggak wajib berbuasa karena dalam keadaan safar pertanyaannya boleh enggak 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 boleh enggak ulama semua ini bener enggak 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 ulama alih ulama alih enggak 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 ada yang boleh ada yang ngomong dorurat ada yang ngomong dorurat atau ternyata kalau kita lihat dalam fikir, merekayasa hukum seperti itu banyak saya mau nanya Pak kan terlaki kurban nih ya boleh gak menjual kulit daging kurban? boleh gak? eh? gak boleh kan? kenapa gak boleh? karena daging kurban itu memang teksnya tidak boleh dijual tapi karena panitianya pinter daging kurban ini dihibahkan dulu kepada orang lain bener gak? ayo ngaku panitia kurban ayo dihibahkan kepada orang lain kemudian orang lain itu disuruh ngejual duitnya disuruh masukin ke masjid masjid ayo gimana ini? yang tidak boleh menjual itu padahal tidak tahu yang menjual padahal makanya ini makanya ini kalau kita mau lihat redaksi hadisnya memang daging kurban itu memang gak boleh dijual dan sebenarnya memang gak bolehnya itu memang bagi orang yang berkurban memang bener ya bener pak bener ya bener tapi itu hilah sedikit lah gitu kan ada hilah sedikit tetap ada hilah sedikit ya atau ada lagi nih pak dalam muamalah banyak banget bapak kemarin yang puasa eh mau lembaran ada yang tuker duit gak disini? ada yang tuker duit yang sepuluh ribuan gak? seratus ribu dituker uang sepuluh ribuan dapetnya berapa? sembilan puluh ribu eh sembilan puluh ribu iya sembilan puluh ribu kan seratus ribu jadi orang yang orang yang ngasih uang baru itu dapet berapa? boleh gak seperti itu? gak boleh udah jelas riba ya tapi soal mama saya ngomong sepuluh ribu eh seratus ribu dituker tetap seratus ribu kemudian kita kasih sepuluh ribunya untuk uang administrasi uang jalan udah ini sepuluh ribu buat kamu buat uang jalanmu tapi kita tukerannya tetap seratus ribu sama seratus ribu hilah gak namanya seperti itu? merekayasa gak? ya sama saja jangan praktek ini kita diskusi hukum ya kita mau diskusi hukum ya dalam masalah bahkan kemarin saya melihat ada banyak panitia zakat mereka merekayasa hukum gimana merekayasanya hukum karena dia meyakini zakat fitrah harus dengan menggunakan beras maka orang-orang yang datang untuk berzakat fitrah dengan menggunakan uang itu dituker dengan apa? dengan beras ya udah ini bapak tuker dulu uangnya atau beli dulu beras beras saya kemudian diserahkan ke ke panitia kan yang datang niatnya zakat pakai apa? pakai uang kenapa aku suruh beli beras? apakah itu tidak mas tidak hilah lagi? yang jual beras panitia ya artinya begini pak bapak ini sadar atau enggak sadar suka atau enggak suka itu suka sering merekayasa merekayasa hukum nah tapi boleh apa enggak sih kayak gitu sebenarnya boleh enggak sih pak? iya iya makanya boleh apa enggak sih ini kita diskusinya itu gini loh hilah merekayasa dalam suatu hukum itu boleh apa enggak? boleh ya? beda lagi ini jawabannya tadi ngomong enggak boleh sekarang ngomong boleh begitu saya jelaskan tergantung niatnya eh? eh? gimana ini? tergantung niatnya tergantung niatnya kalau niatnya baik mereka yasa hukum boleh saya ingin ngasih bapak jawaban tentang masalah ini dengan suatu dalil bapak pinter gitu loh ya tapi beramalnya pakai il pakai ilmu jangan sembarangan tapi saya tetap tidak merekomendasikan antum setiap saat merekayasa gitu kan puasa haus haus banget safar dulu lah ya kan? habis safar minum gitu kan? agih antum gimana? ya? baik antum mungkin masih ingat kisahnya Nabi Ayyub ketika beliau marah kepada istrinya dan bernazar untuk mencambuk istrinya selama seratus kali masih ingat dah kisahnya Nabi Nabi Ayyub waktu beliau sakit kemudian beliau marah terhadap istrinya banyak riwayat-riwayat marahnya itu kenapa? ada yang mengatakan karena menjual rambutnya ada yang mengatakan karena banyak itu riwayat yang jelas Nabi Ayyub itu marah kemudian bernazar untuk mencambuk istrinya seratus kali ketika dia sembuh dan kodarullah dia sembuh dicambuk seratus kali gak istrinya? eh? dicambuh tapi dengan menggunakan serikayasa dengan menggunakan jerami antum antum baca dalam surat ayat 44 ambillah kamu jerami jerami kamu ikat seratus ini yang nyuruh Allah loh antum gimana ini? ini yang nyuruh Allah harusnya istrinya itu dipukul dicambuk seratus kali sama Nabi Nabi Ayyub kata Allah sudah kamu ambil saja seratus jerami kamu ikat seratus jerami kemudian pukul dengan jerami itu jangan engkau tidak melakukan sumpah mu jadi sumpah tetap harus di jalankan tapi harus menggunakan mereka rekayasa yang nyuruh rekayasa siapa? pinteran jadi boleh gak rekayasa hukum? saya kasih dalil ini boleh gak? iya makanya kan saya kan hanya menyodorkan suatu dalil bahwa ternyata hilah itu ada kasusnya dan dalam Quran Allah faham gak kalau yang dimaksud sumpahnya Nabi Ayyub memukul dengan rotan tahu gak? tahu dia marah walau 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 Allah akan ketika aku sembuh aku akan pukul kamu seratus kali ya tapi diajarkan oleh Allah untuk menghilah gitu yang Allah sendiri yang ngajarin makanya sebenarnya gini pak kalau dibutuhkan pendapat saya ya pendapat saya bapak boleh setuju boleh enggak ya karena ini pendapat saya kalau dibutuhkan terkadang hilah itu boleh kalau dibutuhkan tapi jangan dibuat kebiasaan dikit-dikit hilah dikit-dikit hilah keseringan gitu loh jangan keseringan gitu loh ya jangan keseringan tapi ketika nanti kita dihadapkan suatu masalah sekarang kita hidup di zaman bank bener gak pak? itu masya Allah kalau lihat akad-akad di bank-bank itu itu riba semuanya sehingga dibikin lah bank syariat yang itu banyak hilahnya juga kalau Anda memahami ya hutang 100 ribu bayar 150 ribu riba bener gak? sehingga yang 50 ribu katanya uang administrasi jadinya bukan riba lagi kan hilah mau apa? ya itu kan hilah dalam kurban ada hilah dalam puasa ada hilah dalam sholat ya sholat ada hilah bisa sholat dibuat hilah bisa hilah itu bukan toleransi hilah itu kita ingin merekayasa hukum gitu loh ya kita ingin merekayasa hukum asalnya gak boleh bisa jadi boleh asalnya harusnya A kita bisa memilih dengan B tapi caranya tetap mengikuti prosedur syariat begitu loh dilakukan dengan sadar ya makanya kalau Anda fahami hukum hukum agama itu kadang Rasulullah sendiri datang Mbak seseorang ini orang dia zina dia zina ya dia zina benar-benar dia zina datang kepada Rasulullah untuk mengakui bahwa dirinya zina apakah Rasulullah langsung mengatakan dia adalah pezina Tidak dibuat hilah dulu kan mungkin kamu baru cium doang sampai Rasulullah berpaling berkali-kali meninggalkan orang itu mungkin kamu cuma cium doang terus la ya Rasulullah enggak ya Rasulullah itu lagi apa didatengin lagi Rasulullah enggak ya Rasulullah aku berzina mungkin kamu baru main di pahanya saja enggak sampai kamu memasukkannya enggak ya Rasulullah tapi Rasulullah mencoba untuk menghilahkan sebenarnya jangan sampai ini orang kena hukuman kena hukuman rajam gitu jadi antur itu enggak usah hukum agama itu jangan disepelekan tapi juga jangan terlalu jangan terlalu dimudahkan tapi juga jangan terlalu disulit-sulitkan ya karena tadi saya katakan ada keadaan dimana terkadang kita lebih memilih jalur yang lain daripada sebuah jalur yang sebenarnya gitu ya yang jalur yang sebenarnya makanya saya tutup masalah hilah tadi dengan wallah wa'alam saya juga enggak tahu persisnya seperti apa tapi kecenderungan saya tadi bahwa hilah dalam masalah agama ya hilah di dalam masalah agama itu ketika dibutuhkan dan ada masalahat disitu dan tidak boleh jadikan kebiasaan loh ya itu menurut saya boleh-boleh saja tapi ketika dibuat kebiasaan dan dibuat mainan dibuat apa dibuat pembenaran dan dibuat itunya itu enggak boleh ya karena Allah sendiri mengajarkan hilah kepada Nabi Nabi Ayyub ketika dia mempunyai nazar untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali ya bisa 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 seperti itulah bisa seperti itu ya memang hilah dia sengaja bulet memang tapi kan ada kebutuhan bulet ada kemaslahatan untuk dibuletin gitu loh memang hilah itu yang bulet tadi bener bahasa Bapak itu hilah itu bulet ya orang sadar dia sengaja seperti itu baik silahkan silahkan ya safar itu seperti apa kemudian cara yang kita tidak kuasa atau berjama orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu ada beberapa pendapat yang jelas safar dalam puasa disamakan safar dalam sholat dimana safar dalam sholat ada ruh soh melaksan melaksanakan jamak khasar ya faham ya maka kalau kita kembali lagi pada salat jamak dan salat khasar ada perbedaan ulama imam shafi'i perjalanan satu hari menggunakan onta bukan perjalanan satu hari pakai pesawat maka kira-kira jarak tempuhnya adalah 80 kilometer kalau imam abu hanifa rahim allahu ta'ala setelah satu ayam tiga hari jarak tempuh berarti 80 kali tiga berapa kilometer berapa kilometer 240 kilometer menurut imam abu hanifa menurut imam daud al-zahiri dan bapak pasti seneng yang ini karena ini yang paling ringan maka tidak ada batasan safar itu jarak tempuhnya berapa yang terpenting ada masyakoh ada kesulitan maka kita sudah dikatakan sebagai seorang musafir ya makanya kan tadi saya katakan kalau bapak mau yang ringan yaudah pakai pendapat daud al-zahiri kan saya kasih dalilnya saya kasih dalilnya kan dalilnya adalah safar dalam quran dalam hadis itu tidak ada batasnya makanya kalau sesuatu tidak ada batasnya tidak harus dibatasi ya kalau saya jenderal berapa daud al-zahiri selama ini bahwa safar itu tidak terpaut dengan jarak tapi terpaut nya dengan kesulitan masyakoh kalau sudah untuk masuk tol sini sudah macet baru masuk sudah macet keluar tol Bekasi sampai tengah malam padahal jaraknya berapa kilo makanya makanya di pelumpang di pelumpang itu kalau lagi macet Pak di pelumpang itu kalau lagi macet bisa satu jam di situ Bapak masuk sholat maghrib di jalan sampai sini sudah isya ya sudah di jam safar baik ada pertanyaan lain silahkan pertanyaan lain cukup baik semoga ada manfaatnya tapi saya ingat saya pesen loh ya jangan coba hilah loh ya antum antum bedain kajian ilmiah dengan praktek ngerti gak antum jangan pakai dalil orang nabi ayub aja diajarin hilah saya kok gak boleh hilah jangan kayak gitu juga ini ada porsinya masing-masing baik kita tutup dengan kafratul majlis subhanakallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh